Terima kasih banyak, tapi terima kasih telah menonton di sini. Jadi, memang kalau misalkan di Instagram Andi Senjaya, aku biasanya suka sharing analisis aku pribadi tentang market saham, ya, especially di saham, ada juga IHSG. Barusan tadi kita coba untuk bikin analisis tentang IHSG. Jadi, sebenarnya overall, secara outlook market daripada IHSG ini, kita sama-sama tahu bahwa dari awal tahun sampai di awal bulan Mei, itu market IHSG rally luar biasa, ya, kalau nggak salah. Di sini, saya coba lihat dulu, rally kurang lebih sekitar 12 persenan. Setelah itu, sempat ada koreksi sementara di bulan Mei. Nah, koreksinya itu lumayan signifikan karena kita sempat mengalami IHSG itu, kalau nggak salah, minus sekitar 3-4 persenan, waktu itu, beberapa hari. Kalau nggak salah, 1 atau 2 hari. Jadi, ini mendadakan adanya pelemahan sementara atau koreksi sementara dari IHSG. Dan sebenarnya, outlook secara keseluruhan mulai dari koreksi dimulai dari bulan Mei itu. Saat ini, kita masih melihat outlooknya itu masih sideways untuk IHSG. Nah, ini adalah catatan penting nih. Kalau misalkan kita tahu IHSG saat ini masih bergerak sideways, kita harus adjust sedikit strategi trading kita, karena pastinya akan berbeda sekali ketika marketnya lagi bulis banget di IHSG dengan market di IHSG-nya cenderung sideways, kurang lebih seperti itu. Berarti ini bukan cuma sekedar sektor rotation, tapi kita juga harus switching strategi, gitu ya. Betul, betul. Nah, strateginya ini di kalah market lagi sideways dan volatilitas tinggi, itu banyak yang bilang, ya mendingan kita day trading aja deh, jangan swing dulu, jangan scalping, apalagi modal kita pas-pasan. Setuju nggak sih, Bro Andi? Oke, jadi sebenarnya gini, balik lagi kalau misalkan kita ngomongin tentang trading style atau gaya trading, itu harus dicocokin juga dengan kita masing-masing punya risk profile. Ada yang mungkin trading dengan gaya swing di market saham itu jauh lebih efisien dibandingkan ketika dia harus beralih ke day trading. Atau ada juga yang mungkin bisa menguasai kedua jenis style tersebut sehingga lebih versatile aja. Kita mencocokkan ketika marketnya saat ini sedang sideways kurang lebih, jadi kita bisa take profitnya lebih terbatas lagi untuk level take profit dan segala macemnya. Tapi balik lagi, apakah itu adalah jalan yang terbaik? Menurut saya itu balik lagi tergantung ke masing-masing kita. Kalau misalnya kita memang bisa untuk mengeksekusi bagaimana cara gaya day trading silakan dan hopefully bisa bisa maintain kita punya portfolio. Tapi kalau misalkan kita udah cenderung sukanya di swing, kadang-kadang kita harus tahu bahwa saat ini marketnya lagi side twist dan side twist itu sebenarnya adalah trend yang benar-benar nggak benar-benar disukai sama swing trader seperti kita. Jadi lebih baik untuk stop terlebih dahulu sometimes kita dikasih waktu untuk libur lah kurang lebih sama market pasti nanti ada masanya lagi IHSG itu akan kembali menarik dan juga kita juga bisa kembali nge-swing lagi dengan optimal di IHSG kurang lebih seperti itu sih. Oke, oke. Tapi kalau kita perhatikan dari sudut pandang swing trading nih apakah benar ada saham-saham tertentu ya walaupun kondisi market kita tuh kayak gini ada tetap ada saham-saham tertentu yang bagus buat swing trading? Oke, itu pertanyaan yang menarik. Jadi IHSG bursa saham kita itu sudah hampir 700 lebih atau hampir 800 saham yang listing atau melantai di bursa. Jadi pilihannya sangat luas dan terdiri dari banyak sektor lini bisnis juga yang ada di dalamnya. Nah, ini yang menarik bahwa kita harus tahu dulu bahwa IHSG ini mostly itu digerakkan oleh saham-saham yang cenderung punya market kapitalisasi yang tinggi kurang lebih seperti banking di Indonesia itu masih dikuasai oleh banking kemudian juga barusan ada gotok dan beberapa saham yang mungkin dimasuki oleh dana asing cukup besar kayak gitu kurang lebih. Jadi memang kalau kita ngomongin IHSG apabila IHSG trendnya mungkin masih side-tooth ada saham-saham lain yang cenderung menarik dan punya trend yang masih bullish jawabannya tetap ada. cuman balik lagi kadang-kadang kadang-kadang kalau kita lihat apakah tapi tetap harus kita perhatikan apakah saham tersebut liquid atau enggak jadi balik lagi kita lihat kalau misalkan liquiditas itu masih bagus kita masih kita bisa mengambil opportunity di sana dan sometimes kalau di Indonesia sendiri karakteristiknya untuk saham-saham yang punya potensi pergerakan yang masih bagus ketika IHSG-nya bergerak itu adalah saham-saham yang mungkin tergolong masih ada di third liner kurang lebih itu merupakan saham-saham yang high risk istilahnya jadi kalau kita bisa adjust risk profile kita dan mengikuti trading di saham-saham tersebut kita juga bisa masuk di saham-saham itu berarti ini it's a matter of skills karena ini kan ada di saham-saham yang gimana IHSG-nya udah volatilitasnya tinggi ini ada di saham second atau third liner volatilitasnya jauh lebih tinggi lagi gitu ya betul betul oke berarti kita harus banyak-banyak belajar nih ya banyak-banyak mengerjakan PR belajar fundamental dan juga teknikalnya para John Troopers bisa belajar juga dari Bro Andi Senjaya ini supaya bisa menjadi smart traders gitu ya oke Bro Andi ini ada banyak sekali komentar-komentar menarik dari para John Troopers dan mungkin juga smart traders disini yang mengatakan bahwa kalau kita lihat marketnya bagaimana sih cara melatih kesabaran nih katanya sudah dapat harga bagus di support tapi belum naik eh kalau dijual beberapa hari terbang katanya ini it's a matter of skill atau psychology trading sebenarnya oke ini pertanyaan menarik ya jadi poin nomor satu adalah kita sebagai trader atau biasanya professional trader pun sometimes gak ada yang hasilnya 100% bisa predict the market accurately gitu ya pasti ada aja jadi 20-30% dimana mereka istilahnya secara analisis mereka atau sistem trading mereka udah gak sesuai kemudian mereka harus ambil tindakan mungkin dijual dengan harga yang belum kemana-mana atau dijual rugi tapi setelah itu tiba-tiba harga sahamnya naik ke atas sometimes itu adalah faktor-faktor eksternal yang di luar kemampuan kita bisa predict benar-benar very accurate seperti itu yang jelas adalah kita punya sebuah sistem trading dan sistem trading ini kalau misalkan kita udah backtest mungkin selama 6 bulan 1 tahun atau 2 tahun belakang itu works dan bisa dan kita bisa grow secara portfolio-nya dan ketika kita grow portfolio bukan berarti kita harus 100% tepat atau 100% profit sometimes misalkan kita trading 5 saham 2 saham atau 3 saham yang kita beli sometimes gak sesuai dengan analisis atau kita kena loss istilahnya gitu tapi sometimes 2 ini dari 2 saham yang berhasil sesuai dan profit itu bisa cover loss yang 3 tadi dan bisa mendulang profit juga melewati loss yang 3 tadi nah itu adalah sistem trading yang kalau kita bangun dan kalau kita konsisten seharusnya in the long term itu bisa menghasilkan tetap menghasilkan profit jadi kita jangan fokus dari satu hal aja yang sometimes itu kita miss seperti itu kurang lebih tapi balik lagi mungkin tips dan strateginya adalah ketika kita beli di setiap support apakah trendnya terlebih dahulu saat itu ada di sebuah trend yang bullish atau enggak sometimes ketika kita beli support ternyata kalau kita perhatikan secara trendnya itu trendnya lagi beris jadi kalau misalkan lagi beris trendnya support itu sangat rentan untuk ditembus lagi ke bawah jadi memang pertama selain selain kita lihat disini memang area support yang which is merupakan area ideal untuk beli perhatikan dulu trendnya apakah trendnya saat itu bearish atau sideways atau bullies yang kita cari adalah area support ketika trendnya itu sedang mengalami trend yang bully seperti itu oke menarik menarik sekali jangan lupa dicatat John Troopers dan juga Smart Traders dan tadi ada yang nanya ini apakah Instagram live-nya akan di save ya akan di save banget karena akan banyak informasi menarik selama 1 jam ke depan sampai pukul 21.30 nanti bareng bro Andi Senjaya jadi jangan lupa nanti live-nya dicari di Instagram Sukor Sekuritas gitu ya akan ada edisi spesialnya nih bareng Andi Senjaya edisi spesial akhir pekan ini kita bro edisi spesial betul banget oke bro Andi ini boleh gak sih kita dikasih lihat gitu teknikalnya IHSG ala bro Adi Senjaya gambar-gambarnya seperti apa I think we are dying to see how you create that technical review gitu gimana sih sebenernya bisa bikin technical kayak gitu jadi kita share screen atau bukan share screen kita flip kameranya kali ya flip aja boleh sebentar ya aku setting banyak yang menanti banyak yang banyak yang komen-komen banyak yang DM sebenernya dari tadi ini kayak boleh gak sih dikasih lihat gimana cara bro Andi ini menggambar nah ini dia waduh ini ini yang ditunggu-tunggu oleh para contropers ini ini acak-acakan ya sorry ya ini udah abis kita analisis tadi buat konten viril sebenernya ini mantap jadi kita clear-in dulu ya kita kosongin dulu sekalian mungkin teman-teman juga bisa belajar dari cara analisis nah ini adalah chart dari IHSG polosannya tuh kayak gini kurang lebih kayak gini nah biasanya pertama kali saya lakukan ketika mau melakukan analisis technical adalah melakukan top-down analisis artinya kita melakukan analisis dengan time frame yang lebih besar terlebih dahulu biar melihat bigger picture-nya seperti apa jadi kalau saat ini ada di daily time frame saya akan rubah dulu ke week frame di sini jadi biar ada kacamata weekly time frame-nya seperti apa nah IHSG itu sebenarnya saat ini sedang bergerak bulis ya nah disini udah terlihat banget strukturnya membuat yang namanya higher high higher low jadi sebenarnya IHSG kita itu masih dalam sebuah trend yang sangat solid bulisnya jadi kalau misalnya kita melihat pola atau struktur seperti ini seharusnya in the near future dia akan kembali membuat higher high lagi di atas hopefully dan kita aminin ya disini akan naik lagi ke atas nah yang menjadi hal yang penting adalah bahwa IHSG kita itu sebelumnya baru aja breakout daripada resistance yang ada disini sebelumnya merupakan resistance di sekitar 6500 jadi kalau kita lihat disini adalah area resistance kenapa disini dibilang area resistance karena beberapa kali harga itu mengalami pantulan disini atau mengalami rejection jadi sebentar nah disini satu disini dua disini tiga nah setelah dia berhasil breakout akhirnya setelah tiga kali percobaan untuk menerus area 6500 disini itu akhirnya breakout juga naik ke atas dan saat ini area resistance yang ada disini itu juga bisa berfungsi sebagai area support jadi ketika dia breakout ke atas ketika dia membutuhkan area support dia akan mengincar area support yang ada disini terlebih dahulu jadi itu adalah sorotif buat teman-teman nah itu adalah weekly view-nya nah setelah kita menganalisis weekly view-nya kita tahu sekarang area critical-nya itu ada di 6500 atau 6600 kurang lebih di sekitar sini ini merupakan area critical karena kalau misalkan ini di drop ke bawah di drag down ke bawah dia akan turun lagi dan mencari area support berikutnya kurang lebih disini kayak gitu nah sekarang kita ke Delhi ya tadi kan kita udah lihat weekly-nya itu sebenarnya kita masih bagus banget kontraksi juga dari all time high sebelumnya itu kalau nggak salah cuma kurang lebih kemarin ini sempat 11% aja sedangkan indeks di US itu sampai 20%an kalau nggak salah Dow Jones ya nah sekarang kalau kita lihat disini balik lagi kita mau lihat disini ada area support yang strong dan kemudian di atas ini kita consider sebagai area resistance yang strong juga nah kenapa di atas ini merupakan area resistance yang strong karena ketika harganya naik ke atas sini ke area resistance di sini di 7.000 sekitar 7.300an tiba-tiba harganya langsung terpental turun ke bawah ini menandakan disini area yang resistance yang strong betul banget nah kemudian saat ini harganya terjepit antara major strong yang di major resistance yang di atas dengan support support strong yang ada di bawah sini nah what next artinya saat ini harga itu tertahan antara kita bisa bilang ini atap dan lantai di bawah jadi kalau kurang lebih sejak Mei itu harganya akan bolak-balik aja di sekitar sini nah selain kita bisa membuat area resistance dan area support di bawah sebenarnya kita juga bisa membuat sebuah trend line nah disini saya akan coba mengajarkan bagaimana cara membuat trend line yang simple ya kadang-kadang teman-teman bingung gimana caranya nah disini saya akan ganti dulu disini semoga kelihatan ya teman-teman disini saya akan ganti dulu ke line chart disini saya akan ganti dulu ke line chart jadi biar kita fokus ke closing harganya aja closing price-nya aja dan kemudian kita hubungkan titik terluar dengan titik terluar yang ada disini dan kita bisa bikin garis disini kurang lebih nah di bawah juga kita sebenarnya bisa tarik dan hubungkan kurang lebih seperti ini nah ini juga bisa jadi sebuah guideline kita dimana trend line ini bisa berfungsi juga sebagai area support dan resistance nah kalau kita perhatikan memang di bawah sini support mantul kemudian ke bawah lagi support mantul nah kita juga bisa melihat ada yang namanya minor support dan resistance minor resistance sebelumnya ada disini nih ini minor resistance sebelumnya kemudian di break out ke atas nah kemudian ketika dia naik ke atas disini itu juga sebenarnya ada area resistance kalau teman-teman jeli nah disekitar sini ada minor resistance disini sebelumnya area support sebentar ya disini disini sebelumnya area support kemudian ketika di break down ke bawah disini menjadi area resistance dan resistance lagi disini yang menarik adalah closing IHSG di hari ini ini membuat sebuah pola candlestick yang sebenarnya merupakan indikasi reversal yaitu gravestone doji jadi kalau teman-teman lihat disini gravestone doji itu kurang lebih gambarnya kayak gini sama ya kayak di IHSG tadi dan ini merupakan kayak batu nisan gitu ya betul banget betul banget kayak batu nisan kayak gini jadi ini sebenarnya merupakan indikasi reverse untuk minggu depan teman-teman juga mungkin perlu berhati-hati apabila dia gak berhasil melewati area disini gak langsung nembus ke atas sini artinya akan ada pelemahan terlebih dahulu ke bawah sini ini adalah first support area kemudian kalau masih kuat ke bawah dia akan ke support yang di bawah sini dan sebenarnya kalau kita belajar yang namanya teori Elliot Wave itu ada sebuah pola sebenarnya pola continuation pattern yaitu ABCD symmetrical triangle jadi kalau kita lihat disini saya lihat ada potensi membentuk ABCD symmetrical triangle jadi kalau kita lihat disini A koreksi disini B disini C disini D disini I kurang lebih titiknya disini jadi saat ini masih akan membentuk pergerakan wave ke bawah disini E dan biasanya itu kalau kita titik E disini adalah Fibonacci 61,8 61,8 daripada wave D ini mungkin sedikit teoretical ya gak apa-apa dan disini juga ada area support minor yang tadi jadi disini kita lihat kalau misalkan ada rejection atau pantulan kita bisa cari saham-saham yang mungkin secara teknikal juga ada di support dan ada potensi reversal sehingga kita bisa melakukan by on weakness jadi harapannya atau view-nya kurang lebih saat ini sedang konsolidasi tapi membentuk sebuah pola ABCDE symmetrical triangle dan hopefully bisa break out dan akhir tahun harusnya kembali rally ya Oktober, November, Desember kembali rally dan bisa naik ke all time high-nya lagi kayak gitu kurang lebih oh oke oke waduh gila luar biasa banget nih Bro Andi hanya dalam waktu 5-10 menit ini kita semua udah belajar cara melihat dari sisi Elliot Wave dan juga cara melihat dari perspektifnya Bro Andi nah ini kan ada ABCDE symmetrical wave gitu ya yang tadi barusan disebutkan nah setelah E tadi kan panah terakhir itu ke atas kita harapin dia nembus resistan-resisten yang udah ada gitu ya nah itu tuh nah ini garis kuning yang terakhir yang naik ke atas nah itu apakah confirm apa enggak itu kita gak tahu gitu ya apa ini masih bersifat projection atau gimana cara kita menafsirkannya ini yang paling pasti adalah yang paling pasti analisis itu gak ada yang pasti gitu ya jadi ini semua sifatnya adalah projection betul bisa aja dia membentuk yang namanya extended correction pattern itu lebih advance lagi jadi ketika dia sudah selesai wave ABCDE ini ternyata dia gak langsung break ke atas tertahan dulu dan dia masih akan sideways lagi dengan pola continuation lagi nanti mungkin lebih panjang lagi dan lebih ribet lagi disini ini juga bisa terjadi kayak gitu baru nanti ke atas ini juga kadang-kadang suka terjadi jadi memang kita boleh punya view tapi tetap kita harus bisa adaptif dengan apa yang terjadi di market kurang lebih seperti itu karena kan press actionnya kita cuma bisa tahu saat ini sampai sini aja kita gak tahu apakah nextnya bakal terjadi extended correction pattern atau gak kurang lebih kayak gitu oke nah ini dia nih really really wise bro Andy karena kan kita biasanya kalau ngeliat proyeksi itu hanya dari satu sisi gitu ya ini bakal seperti ini tapi kita lupa bahwa segala kemungkinan itu kan bisa aja terjadi gitu kan tadi bro Andy juga udah sempat bilang karena memang semuanya itu gak pasti but anyway yang penting kan kita punya view dulu gitu ya terkait dengan pergerakan market selanjutnya maunya seperti apa nah tadi mohon maaf bro Andy saya matiin comment sectionnya karena banyak yang minta comment sectionnya ditutup dulu supaya kita semua bisa ngelihat tarik-tarik garisnya bro Andy nah selanjutnya nih kita ingin bertanya terkait dengan tadi IHSG udah jelas banget view-nya seperti apa akhir tahun semoga bener-bener garis kuningnya itu skyrocket ya jangan kena resis lagi berarti most likely kalau memang pergerakannya bisa cukup signifikan seperti itu apakah artinya kita swing trade sama emiten-emiten big caps aja gitu karena kan kita udah ngeliat nih ya gambaran besarnya IHSG seperti apa dan penggerak IHSG kita tahu nih big caps 10 big caps perbankan ada teknologi juga di sana nah pandangan bro Andy seperti apa oke sebenarnya yang paling ideal ketika memang indeksnya itu kembali rally lagi dan bullish adalah kita memang trade di saham-saham yang penggerak indeks ya atau penggerak IHSG kurang lebih seperti itu jadi memang untuk saat ini kalau misalkan kita sebagai swing trader kalau gak salah saya sempat baca satu quote dari salah seorang swing trader ya jadi mereka bilang bahwa di market itu kurang lebih 20% aja bullish trend itu sisanya adalah side risk nah jadi memang 20% ini adalah momen-momen yang memang kita sebagai swing trader itu harus manfaatkan dan agresif dan biasanya 20% ini bisa memberikan gain portfolio ke kita itu sampai 80% kalau kita tahu prinsipal pareto prinsipal ya 80% 20% artinya cukup 20% aja sebenarnya kesempatan kita untuk bisa gain 80% daripada apa yang kita dapetin jadi memang saat ini kalau dibilang apakah saham-saham blue chip atau big caps yang menjadi fokus ketika nanti dia rally lagi tetap perlu diversifikasi sampai ada beberapa penggerak indeks yang punya pola pergerakan yang mirip kita kita sometimes bisa juga cari sektor second liner yang juga menarik dan bisa kita tradingkan disitu jadi balik lagi bagaimana kita meracik portfolio kita agar tetap secara risk profile atau resikonya itu tetap bisa minim kalau misalkan dia punya kecenderungan karakteristik pergerakan yang mirip jangan pilih salah satu aja deh pilih yang risk to reward yang lebih bagus atau secara likuiditasnya lebih bagus itu bisa dipilih tapi bisa juga diversifikasi dengan saham-saham misalkan di sektor energi yang juga saat ini sedang bullish untuk masuk ke portfolio kita kurang lebih kayak gitu sih menarik menarik sekali nih bro Andi tapi sebelum kita lanjutkan lagi saya ingin ingatkan para cuantrupers dan juga smart traders untuk screenshot instagram live kita pada malam hari ini dan jangan lupa tag ke sukar sekuritas dan juga tag ke instagram Andi Senjaya tag ke instagram saya juga boleh nanti kita akan repose semua untuk mendapatkan buku merdeka finansial dengan investasi saham karangan Bernadus Wijaya CEO dari Sukor sekuritas secara cuma-cuma begitu ya jadi jangan lupa di screenshot dan di tag ke kita bertiga oke bro Andi kita tuh pengen tau nih cara screening saham atau cara screening emiten atau mungkin cara pilih gimana ya karena kan bro Andi ini gak cuman trade di saham aja nih kayaknya di dimana-mana juga gitu ya cara screeningnya selama ini seperti apa sih apakah melihat dari pattern doang chat pattern doang atau ngelihat dari sisi volume atau ngelihat dari sisi sektoral atau ngelihat dari sisi story dari makro dan juga mikro atau seperti apa nih oke ini pertanyaan yang bagus tentang screening ya dan most likely kita juga dapat pertanyaan banyak banget tentang screening saham yang pasti satu yang perlu kita perhatikan pertama adalah selalu kita melakukan screening juga secara top down ya jadi kita lihat dulu sebenarnya pertama indeksnya indeksnya saat ini apakah bergerak bullish trendnya atau bearish side twist nah kita sudah tahu sebenarnya saham-saham apa saja sih yang menggerakkan IHSG tersebut biasanya kalau IHSG yang lagi bagus kita langsung bisa fokus untuk lihat saham-saham yang penggerak IHSG saham-saham yang masuk ke B-caps juga yang top 10 B-caps bisa dilihat saham-saham tersebut dan most likely biasanya banking gitu ya kita bisa fokus di sana kemudian kalau misalkan IHSG ini ternyata lagi kurang menarik gitu ya atau IHSG lagi side twist kayak gini mungkin salah satu cara untuk screeningnya adalah kita bisa coba setiap hari kita lihat secara top movernya seperti apa atau top value-nya apakah ada saham-saham yang tiba-tiba secara value-nya naik dan juga secara gain-nya juga naik biasanya kalau itu dua confirm value-nya tinggi kemudian gain-nya juga tinggi artinya secara candlestick-nya bakal menciptakan sebuah bullish candlestick dan secara volumenya juga akan meningkat gitu biasanya itu ada opportunity sometimes ada opportunity kurang lebih seperti itu nah kedua bisa lihat secara sektoralnya juga kita mau lihat saat ini sektor apa sih yang sedang dalam sebuah bullish trend dan kalau lately kalau kita perhatikan itu sektor energi masih salah satu sektor yang terkuat di Indonesia karena memang kita notabene merupakan negara energi atau negara ini juga ya reseninya dari komoditas betul banget jadi itu juga yang menjadi salah satu sentimen positif untuk perusahaan-perusahaan atau saham-saham emiten di energi sektor energi sendiri nah ketika kita sudah tahu sektor yang menarik gitu ya kita langsung bisa screening dan mencari leading stocksnya artinya kita mau mencari stocks yang paling bagus diantara stocks-stoks yang lain atau saham-saham yang lain di sektor tersebut jadi kurang lebih seperti itu cara kita screeningnya kurang lebih seperti itu awal oke oke tidak terlalu rumit gitu ya yang penting bagaimana cara kita menafsirkan dan bagaimana cara kita punya strategi untuk trading yang benar gitu ya termasuk dengan mengatur ini gak sih bro Andi mengatur porsi bener gak sih kan kadang kita gak harus all in langsung kadang kita cuma berapa persen aja gitu nah buat bro Andi sendiri ini ada gak nih pandangannya kalau kita udah gambar-gambar nih ya kita pakai view dari bro Andi sendiri masuknya itu biasanya harus berapa banyak nih kalau yakin seyakin-yakinnya apakah langsung 100% atau seperti apa oke yang pertama porsi portfolio jadi pertama kita tetap harus sesuaikan strategi kita terhadap kondisi daripada market saham secara keseluruhan kalau kita tahu mungkin dalam 2 atau 3 bulan belakangan saat ini kita berada di dalam fase yang sideways otomatis porsi portfolio kita di market saham kalau bisa gak 100% saham dan ini bukan kalau bisa ya maksudnya it's better untuk gak 100% di saham kenapa karena pergerakan saham-saham pun kalau kita perhatikan itu mulai terbatas gitu ya gak seperti ketika market sahamnya itu sedang di dalam keadaan yang bulis tapi adalah suatu kesalahan menurut saya ketika market sahamnya itu memang lagi bulis banget dan confirm tapi kita saat itu tidak dalam 100% saham gitu ya portfolio kita jadi kalau misalkan kondisi kita saat marketnya bulis gak dalam 100% saham sometimes itu adalah momentum sebenarnya yang harus kita manfaatkan sebagai swing trader nah yang salah adalah ketika kita selalu all in maksudnya all in saham di saat IHSG-nya bulis dan juga di saat IHSG-nya sideways atau bearish jadi di setiap kondisi market kita selalu bersikukuh untuk mencari saham apa sih yang kira-kira bisa naik saham apa sih yang kira-kira bisa naik nah itu sometimes sometimes itu alasan kenapa di tahun kemarin di 2021 kalau gak salah ya ketika rally-rally-nya kalau gak salah 2020 atau 2021 ya ketika saham itu rally-rally-nya kurang lebih 30% IHSG kemudian koreksinya itu sebenarnya IHSG cuma sekitar 10% tapi udah banyak retail yang istilahnya stress out kenapa? karena mungkin porsinya udah tau marketnya mungkin ada koreksi sebentar tapi gak mengurangi porsi portfolio-nya menjadi cash gitu ya tetap di saham 1% dan mungkin mencari saham apa lagi nih next yang bisa naik dan segala macem di samping itu kondisi marketnya sedang tidak mendukung nah itu yang mengakibatkan mungkin sebelumnya kita bisa profit tapi ternyata profitnya bisa tergera semua atau bahkan malah minus gitu portfolio kita dari sebelumnya padahal secara data IHSG kita itu naik 30% dan koreksinya mungkin cuma 10% aja seharusnya walaupun kita sempat ada loss sedikit atau rugi sedikit harusnya turunnya juga kurang lebih 10% aja gitu gak banyak-banyak tapi sometimes sampai portfolio kita habis sorry profit kita yang kita sebelumnya atau bahkan jadi minus kayak gitu oke oke menarik sekali nih bro Andi nah ada banyak sekali pertanyaan juga yang sudah masuk di sini di kolom question and answer jadi buat para cuantrupers dan juga smart traders kalau mau bertanya harus lewat section question and answer karena dari section komen ini ada banyak banget nih komentar-komentar dari para cuantrupers dan juga smart traders nah tapi saya pengen bahas 3 emiten nih tadi soalnya saya ada posting nih story nih mohon maaf nih bro Andi saya udah kasih heads up ya lewat story ya itu the most traded stock the most traded stock hari ini ya kita lihat ada bumi gitu ada Astra International kemudian ada BMTR gitu nah ini kalau kita bagusnya kita lihat dari sisi mana nih bro Andi apakah dari sisi teknikal gitu dari sisi volume udah pasti mendadak volume nya terbang tinggi something must be happening to this stock gitu tapi sebelum kita mendengar informasi resminya gitu ya dari Bursa Efek Indonesia ataupun dari media bisa gak nih bro Andi kasih lihat kita dari sisi teknikal itu seperti apa prospeknya nanti seperti apa saham apa dulu nih yang pertama bumi dulu deh yang nomor satu yang nomor satu tadi soalnya bumi bumi dulu ya ini udah kelihatan ya oke kita ke bumi ya oke ini sebenarnya kita mau coba dulu analisis di weekly time frame ya seperti yang kita bilang kita mau coba untuk analisis dari bigger picture nya dulu seperti apa nah kalau kita perhatikan memang saham bumi ini sempat tidur di harga 50 ya beberapa waktu kemarin di tahun 2020 kemudian sempat naik luar biasa sampai 156 kemudian kembali turun lagi secara signifikan kalau kita lihat disini dan saat ini kalau kita perhatikan ini udah mulai naik lagi kalau kita perhatikan secara volume yang ada di bawah sini kondisi volume yang sebelumnya dengan yang sekarang itu jauh berbeda artinya transaksi atau pertukaran barang bisa dimulai dari bulan maret disini itu udah jauh lebih besar daripada volume ketika waktu itu bangun dari 50 kayak gitu jadi ini ada peningkatan volume dibandingkan volume yang sebelumnya artinya ada indikasi buying power yang lumayan tinggi disini ketika volume nya ini tiba-tiba spike melonjak ke atas dan melebihi volume yang sebelumnya terjadi disini nah kalau kita coba untuk analisis lagi di daily time frame sebenarnya ini menarik ketika dia sempat ARB lagi ini turun beberapa kali kemudian yang signifikan ini menjadi start awal indikasi adanya buying power yang besar gitu ya di harga 50 disini ya nah kemudian bertahap dia itu membentuk sebuah bully structure juga kalau kita perhatikan disini jadi memang ini ada indikasi buat bumi ini kembali naik lagi gitu ke atas nah kalau kita perhatikan disini juga ada sebuah sebuah pola ya sebenarnya kalau kita coba lihat disini kita bisa tetapkan sebagai area resistance nah disini area resistance dan beberapa kali area resistance yang di harga 72 ini sempat membuat adanya rejection ke bawah ini satu ini dua ya tapi yang menarik adalah ketika dia turun ke bawah atau mengalami koreksi koreksinya itu beberapa kali lebih rendah lagi daripada yang sebelumnya jadi kalau yang sebelumnya itu koreksinya dari atas ini mungkin 27% next koreksi dari support ini mungkin kurang lebih hanya 18% aja kurang lebih disini jadi mengecil menipis menipis dari area support sorry saya potong sedikit ini apakah yang dibilang dengan membentuk base baru gitu ya bro and dia base baru itu sebenarnya yang di bawah ini atau lebih lebih tepatnya membentuk support yang baru sih disini kayak gitu ini kalau kita lihat kontraksinya jauh lebih kecil artinya ketika ada ketika masuk ke area resistance lagi dan kemudian ada beberapa mungkin yang take profit atau melakukan aksi jual aksi jualnya tidak semasif ketika di periode yang sebelumnya masuk resistance kayak gitu jadi kalau kita berbicara secara chart pattern disini ada potensi dia membentuk yang namanya ascending triangle gitu ya atau kalau disini lebih jelasnya lagi membentuk yang namanya cup and handle pattern disini cupnya kemudian disini membentuk yang namanya handle jadi ketika dia berhasil breakout disini dengan volume yang signifikan jadi breakoutnya tuh disini nih candlesticknya juga mantep luar biasa disini juga diikuti dengan candlestick dengan volume yang lumayan tinggi ya atau lumayan besar disini kemudian setelah dia berhasil break dari resistance disini dia menuju ke resistance resistance selanjutnya which is resistance selanjutnya itu kalau kita perhatikan disini ada di atas ini langsung di breakout ke atas kemudian di atas ini juga ada nih disini ada juga dan langsung di breakout lagi ke atas jadi saat ini sudah bermain di atas level resistance yang ada disini jadi kalau misalkan dalam beberapa hari terakhir dalam beberapa waktu ke depan ada koreksi sedikit itu pasti akan menjadi level support area disini sebelum nanti akhirnya naik lagi ke atas level support yang baru ya betul banget betul banget oke untuk para cuantrupers dan juga smart traders saya ingatkan kembali ini disclaimer on ini proyeksi tadi di awal juga udah sempat kita informasikan gitu ya we don't know what will happen to the stocks tapi at least ini ada gambaran dari bro Andy thank you banget ini untuk saham bumi yang hari ini jadi saham yang paling hype di akhir pekan moga-moga para cuantrupers dan juga smart traders ini bisa dapat cuan disini ya jangan malah nyangkut di emiten bumi ini oke boleh kita next gitu ya bro Andy ya ke saham yang kedua ada Astra International nah ini juga tadi sempat sih sesungguhnya saya ngeliat kayak Astra International ini dari sesi satu itu udah posisi pertama tapi mendadak di sesi kedua mau closing dia dilewatin sama bumi tapi iya disalib sekarang dia jadi yang nomor dua gimana nih Astra International oke ini Astra International balik lagi kita mau coba untuk analisis di weekly time frame terlebih dahulu ya nah di weekly time frame disini kalau kita perhatikan memang market-market itu atau saham-saham udah notabene rebound dari Maret 2020 ya disini jadi kalau kita coba untuk membuat sebuah ini ya sebuah struktur kurang lebih ya seperti ini jadi udah kembali bergerak di struktur yang bullish nah disini saya mau coba untuk create trend line balik lagi saya akan pindahin ke line chart di sebelah sini kemudian saya akan pakai trend line saya akan tarik dari titik yang terluar disini saya sambungin kesini gitu ya saya sambungin kurang lebih disini dan disini juga sebenarnya saya bisa copy gitu ya trend line yang ada disini ke titik yang ada disini biar jelas di titik ada disini untuk membuat sebuah proyeksi channel gitu ya atau pergerakan bullishnya di sebuah range tersebut kayak gitu kurang lebih nah kemudian kita balikin lagi nih kalau udah selesai membuat trend line kita balikin lagi ke candlestick nah jadi memang proyeksi kenapa disini juga bisa dibilang sebagai area resistance itu bisa terlihat juga atau kita bisa menggunakan trend line gitu ya ketika di area bawah sini area bawah-bawah ini itu merupakan area yang ideal untuk kita melakukan buy tapi kalau di atas sini itu area yang ideal untuk kita melakukan sell atau taking profit sell oke nah sekarang kita mau coba lihat daily time frame nya kita mau lihat dulu nih sebenarnya waktu secara kacamata besarnya itu sebenarnya masih uptrend gitu ya cuman saat ini ada yang namanya secondary reaction dia koreksi ke bawah primary trend nya itu masih di bawah sini jadi selama primary trend yang disini gak berhasil ditembus ke bawah which is adalah disini level yang ada disini itu sebenarnya masih dalam kategori uptrend gitu ya di weekly time frame nah yang menarik adalah AC ini kan kemarin sempat koreksi ya ke bawah dan disini itu ada sebuah gap yang tertinggal gitu disini ada sebuah gap kalau teman-teman perhatikan ini bisa dilihat ya nah ini ada sebuah gap gap up ya ya ini gap up ya break away gap disini dia break area resistance yang ada disini dan kemudian naik ke atas nah area resistance disini sebelumnya balik lagi bisa berpeluang untuk menjadi area support di bawah sini nah selain area resistance menjadi area support gap yang ada disini itu juga sebenarnya berfungsi sebagai support atau resistance kalau di dalam hal ini adalah support karena gap nya ada di bawah daripada harga sebelumnya nah yang menarik adalah disini kalau kita perhatikan ini ada sebuah candle yang candlestick pattern yang aku lupa gitu ya dia namanya apa gitu ya sebutannya apa tweezer bottom kalau gak salah ya iya iya coba kita cek ada tweezer top ada tweezer bottom tweezer bottom gitu kalau gak salah iya 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 jadi itu juga merupakan nah disini kayak gini nih tweezer bottom jadi kurang lebih body candle nya itu mirip dan ada di area support gitu ya nah ini ada potensi pembalikan arah walaupun secara secara volume itu masih belum kelihatan kemarin ketika di area support ini volumenya masih rata-rata aja tapi baru kelihatannya banget itu di hari ini justru di hari ini kalau kita lihat ini volumenya spike naik ke atas ini volumenya di bawah ini spike naik ke atas dan kalau kita lihat dia berhasil break out di minor resistensinya di sebelah sini jadi kalau kita perhatikan short termnya aja ya short term time frame nya aja dia udah membuat yang namanya high disini membuat higher low kurang lebih seperti ini jadi mungkin proyeksi ke depannya dia akan memanfaatkan struktur tersebut untuk kembali naik ke atas karena dia udah apa namanya udah berhasil rebound daripada area area support yang ada disini dan ternyata ada flow yang masuk di perdagangan hari ini yang luar biasa tapi balik lagi tetap harus kita perhatikan tetap harus kita perhatikan kenapa karena disini juga dia membuat yang namanya gap gitu ya mungkin gak kelihatan teman-teman ini mungkin gak kelihatan tapi definisi dari gap adalah adanya adanya kekosongan atau jarak atau loncatan dari close candle sebelumnya ke open market hari ini jadi kalau kita lihat close market sebelumnya itu disini di 6050 gitu ini di 6050 close-nya tapi open-nya di hari ini itu di atas sini di 6150 dan sempat ke bawah sedikit lalu ke atas lagi jadi ini bisa dikonsider ada gap kecil lah sebenarnya disini jadi saat ini mungkin ada potensi untuk melakukan kenaikan karena disini juga didukung dengan volume yang tinggi cuman kita masih lihat bahwa indeks kita masih ada di sebuah area yang terbatas gitu ya kenaikan dan penurunannya jadi mungkin pergerakannya juga untuk saham ASI ini masih akan terbatas level resistance selanjutnya juga akan ada disini kurang lebih jadi ini juga akan menjadi the first target gitu ya untuk untuk saham ASI naik ke atas kurang lebih kayak gitu sih wah sangat detail luar biasa bro ini mungkin sebelum kita beranjak ke saham yang ketiga ya saham yang ketiga hot stock yang ketiga yang lagi merger gitu ini boleh kita ngobrol sedikit nih terkait dengan view dulu nih sebelum kita balikin lagi ke technical review dari bro Andi sorry nih ya bro Andi kita bolak-balik bolak-balik mulu nih soalnya supaya para cuan troopers dan juga smart traders kita itu nggak panas kepalanya ngelihat ngelihat candlestick dari dua emiten tadi kita rehat sejenak kita nafas sejenak nih buat para cuan troopers dan juga smart traders yang ingin memberikan komentar nah ini ya saya buka kembali ini kolom komentarnya dan juga yang ingin bertanya boleh nanti masukkan di kolom pertanyaan karena menarik sekali hari ini bro Andi bisa kasih gambaran dan juga kasih proyeksi ke depannya akan seperti apa nah bro Andi ini kalau kita lihat gitu ya untuk terkait dengan cara bro Andi memproyeksi dan juga menggambar dan lain sebagainya ini banyak banget nih para cuan troopers dan juga smart traders yang ingin tahu belajarnya gimana sih bro Andi ini ngambil sertifikasinya berapa banyak sih ini sampai bisa seperti itu atau ini ada sense tersendiri gitu sense atau taste dari bro Andi yang dimasukin ke dalam cara melihat dan juga menggambar proyeksi teknikal dari satu candlestick oke thank you untuk pertanyaannya jadi kalau ditanya belajar dari mana sejujurnya learning by experiencing gitu ya jadi memang dari dulu tuh awalnya kenapa aku memang fokusnya di teknikal gitu ya untuk di market saham sendiri karena aku waktu pertama kali terjun itu di currency trading atau di forex trading dan notabene kalau kita trading di forex itu biasanya lebih short term dan kita juga melakukan 95% analisis teknikal gitu ya jadi disitulah kita mempelajari bener-bener ilmu teknikal analisis atau elemen teknikal analisis kemudian ketika kita coba untuk merambah market yang baru yaitu saham ternyata teknikal analisis itu works di hampir semua market apapun itu yang penting ada yang namanya candlestick dan yang penting yang ada namanya volume jadi sebenarnya gini mungkin teman-teman di luar sana banyak yang bilang technical analisis itu adalah teknik tarik-tarik garis gitu ya jadi kita tuh cuman sekedar isilahnya tarik-tarik garis habis itu dapat satu kesimpulan ini buy atau sell sebenarnya gak sesimpel itu technical analisis itu sebenarnya kita mempelajari psikologi yang ada di dalam market supply and demand yang ada di dalam market seperti apa saat ini apakah saat ini sedang fear atau greed atau saat ini sedang optimis atau pesimis itu yang sebenarnya kita coba untuk gali secara technical analisis garis yang kita tarik atau indikator yang kita gunakan itu sebenarnya hanya sebuah tools aja alat bantu aja kalau saya sering analogikan seperti ini sebenarnya kita ilmu technical analisis itu mirip sama ilmu fisika jadi kalau ilmu fisika itu kita juga banyak belajar rumus ada rumus untuk tekanan apa rumusnya ada rumus untuk gravitasi misalkan apa rumusnya ini juga sama sebenarnya di technical analisis juga ada elemen-elemennya kita mempelajari trend kita mempelajari support resistance kita mempelajari indikator ABC nah elemen tersebut itu sebagai senjata kita jadi apa yang pengen kita cari di dalam sebuah grafik gitu ya atau market itu kita mencari psikologi tapi perlu alat bantu tadi alat bantunya apa lihat trend analisisnya seperti apa kita pakai yang namanya support resistance saat ini ada di level psikologinya atau enggak kemudian kita juga lihat indikatornya apakah momentumnya sekarang sudah overbought atau oversold jadi memang ilmu technical analysis itu dipelajari bukan cuma sekedar tarik-tarik garis aja tapi kita understanding apa yang sedang terjadi di market sebenarnya saat itu kurang lebih kayak gitu sih nah kalau fisika kan nanti ujiannya gitu ya kalau misalnya ini kita harus menyelesaikan soal gitu ya misalkan ada bumi kemudian melaju gitu ya menggunakan mobil dengan kecepatan sekian dicari lah apanya gitu ya kemudian kita oh kalau kita mau mencari kecepatan kita pakai rumus kecepatan misalkan nah sama kalau di analisis juga di analisis teknikal juga misalkan kita pengen mencari area kita untuk beli gitu ya istilahnya yaudah kita coba untuk cari supportnya dimana menggunakan trendline gitu ya atau menggunakan rectangle tool untuk mencari harmonik sorry untuk mencari status supportnya dimana kurang lebih seperti itu sih oke menarik sekali nih belajarnya ini benar-benar by experience ya jadi benar-benar pengetahuannya itu dapat dari pengalaman langsung gimana cara untuk menganalisa satu emiten yang ternyata secara teknikal itu apply ya to all candlestick oke kita langsung tanyain deh di beberapa menit terakhir ini kita mau langsung tanya ke bro Andi saham yang ketiga ini yang salah satu hot stock kita pada hari ini ada BMTR yang katanya merger gitu ya dimergerin makanya tiba-tiba volumenya naik berapa ratus persen untuk perdagangan hari ini oke boleh udah disiapin udah disiapin nih ternyata belum belum kita ganti oh belum oh itu yang tadi oke nah ini ada dua tinggi banget tuh volumenya kan dadakan berapa ratus persen oke ini komentarnya saya matikan dulu ya contropers oke nah balik lagi ke weekly time frame kita mau lihat dulu dari weekly time frame seperti apa nih ya sebenarnya di weekly time frame kalau saya melihat data tersebut masih kurang jelas biasanya saya akan naikin lagi nih ke bigger time frame gitu ya jadi tergantung kebutuhan sebenarnya nah di bigger time frame disini oke kita kita mau lihat dulu nih ya secara garis besar BMTR itu kurang lebih pergerakannya seperti apa nah dulu ini ada satu area yang menjadi daya tarik saya untuk lihat gitu ya nah disini ternyata adalah area support beberapa tahun yang lalu ini 2009 dan 2008 disini sempat ada area support dan kalau kita panjangin tarik ke atas ini juga merupakan area psikologi ternyata jadi kalau beberapa kali di sekitar harga 150 ini berhasil rebound ya sekali dua kali ternyata itu juga masih merupakan area psikologis yang work di tahun 2020 jadi tahun 2020 disini kita lihat harganya sempat rebound juga dari area support nah disini kita juga mau lihat apakah di area support ini memang reboundnya sudah valid gitu ya dengan momentum oversold atau belum gitu caranya gimana nah disini saya menggunakan sebuah indikator atau alat bantu yaitu MACD jadi kalau misalkan seperti tadi ya soal fisika atau rumus kalau kita perlu untuk melihat momentum kita mau lihat kita harus perlu indikator apa atau alat bantu apa nah disini saya menggunakan alat bantu MACD kurang lebih disini nah disini ya MACD ini adalah indikator MACD nah disini MACD nah disini sebenarnya kita mau lihat dulu momentum daripada BMTR ini nah kalau kita perhatikan secara harga BMTR ini konstan sekali beberapa dari sini ya kalau kita lihat perhatikan dari 2016 disini dia membentuk lower low lagi disini membentuk lower low lagi disini sampai disini membentuk lower low lagi ternyata beda dengan indikatornya indikatornya justru sudah melihat bahwa ini ada potensi dia sudah oversold gitu ya karena disini sudah ada yang namanya divergence jadi kalau kita lihat disini momentumnya ketika dia membentuk lower low di atas disini dia tidak membentuk lower low malah dia membentuk yang namanya higher low disini higher low higher low dan higher low lagi jadi disini kita melihat bahwa adanya pelemahan ketika dia turun sebenarnya ini turunnya itu tidak diikuti dengan kekuatan volume yang besar artinya disini ada pelemahan penurunan kita bisa lihat juga dari volume ini volumenya ketika dia merah ternyata kosong tidak terlalu besar tapi ketika candle-nya hijau disini candle-nya juga lumayan kencang cuman dia masih harus menunggu dulu sampai dia ada di area support baru kalau kita perhatikan disini ada volume yang muncul di dalam satu bulan itu luar biasa signifikan seperti itu kurang lebih disini nah itu adalah view secara monthly kita udah tau ini ada area support kemudian sudah ada yang namanya pelemahan momentum ketika dia turun karena ada bullish divergence kemudian kita coba lihat weekly time frame nya lagi nah disini weekly time frame kita mau lihat lagi nah disini jelas ya ada yang namanya divergence antara harga dengan indikator disini ada perlemahan momentum ini ini tepatnya itu ada di support maka dari itu ada potensi dia reversal dan disini juga kalau kita analisi secara volume ini volumenya ketika membentuk bullish candlestick itu munculnya besar gitu ya volumenya tapi ketika dia turun lagi disini merah turun ke bawah volumenya cenderung lebih kecil daripada volume naik kayak gitu ini adalah sebuah indikasi akumulasi sebenarnya dan dalam beberapa waktu ketika dia rebound disini dia membentuk sebuah akumulasi fase gitu ya fase akumulasi kalau kita perhatikan disini volumenya juga cenderung stabil standar tapi beberapa waktu disini ketika marketnya hijau atau naik volumenya juga tinggi-tinggi disini ada spike disini paling penting itu disini nih disini juga ada spike beberapa kali kalau kita lihat ke daily itu jauh lebih jelas ya sebentar nah di daily disini lebih jelas nih volume hijau nya naiknya beberapa kali cuman memang masih sideways gitu nah memang untuk swing trader itu ketika market sideways seperti ini walaupun ada indikasi akumulasi itu tetap kita harus sabar nunggu sih sometimes gitu ya jadi memang baru banget breakout itu kemarin ketika kita lihat sorry ketika kita lihat disini kotak ini akhirnya ditembus ke atas gitu ya satu candlestick ini dengan volume yang sangat signifikan itu berhasil breakout daripada resistance jadi resistance terdekatnya mungkin disini dan hari ini melanjutkan kenaikannya lagi naik ke atas artinya memang disini ada indikasi reversal yang sebenarnya udah bagus ya secara price action analisisnya tinggal nanti nextnya kita cari area resistancenya sebagai target kenaikan jadi resistancenya kurang lebih ada disini jadi ada potensi untuk mengunjungi area 500 dalam in the near future lah istilahnya gitu oke luar biasa keren banget bro andi gila tiga saham langsung dibabat oleh bro andi dan langsung memberikan proyeksi gitu untuk para cuan troopers kita jangan lupa nanti bagi yang terlambat atau belum sempat gitu ya ngelihat dari awal jangan lupa untuk mencari instagram live kita via instagram at sukor sekuritas gitu dan saya sekali lagi ingatkan untuk para cuan troopers dan juga smart traders untuk tag instagram kita gitu ya dalam instagram story jadi di screen capture aja kemudian di upload dalam bentuk story tag ke super sekuritas tag ke andi senjaya dan juga tag ke saya instagramnya dan wiguna gitu ya supaya makin rame untuk mendapatkan buku merdeka finansial dengan investasi saham nah bro andi gak berasa udah satu jam nih kita ngobrol-ngobrol bareng gitu ya saya mau bilang thank you banget semoga ada waktu lagi untuk kita bisa IG live bareng lagi thank you banget nih bro andi untuk ngisi waktu kita nih di super sekuritas happy cuan dan juga happy weekend ya bro andi thank you thank you juga happy weekend juga cuan troopers dan smart trader bye bye bye